Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Maxi di channel Bonsai Pemula Flores Hari ini saya ingin menunjukkan ke teman-teman beberapa jenis bahan bonsai yang berduri, yang bisa saya temukan di alam liar maupun yang tidak tumbuh di alam liar jadi kira-kira jenisnya apa saja, ikuti terus video ini teman-teman dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel Bonsai Pemula Flores dan teman-teman, untuk bahan bonsai pertama yang saya temukan di sini adalah bahan bonsai delima batu dan penampakan dari daun pohon delima batu itu seperti ini teman-teman kebetulan ini masih musim kemarau, jadi daunnya di sini kurang terlalu subur dan untuk delima batu sendiri, dia biasanya berduri seperti ini di sini saya menemukan beberapa pohon delima batu teman-teman dan ukurannya besar-besar, ini adalah penampakan dari daunnya dan warna batang dari delima batu ini, dia berwarna agak putih dengan ada sedikit corak-corak hitaman pada batangnya ini dan selain yang besar ini, saya juga bisa menemukan delima batu yang masih kecil seperti ini teman-teman, ini adalah pohon delima batu yang masih kecil dan untuk penampakan lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat ini adalah model daun dari pohon delima batu ini dan dia memiliki duri yang sejajar yang tumbuh di helai daunnya ini ciri-ciri daunnya ini, dia agak lonjong dengan bentuk bagian depannya ini agak runcing kalau untuk model daunnya, dia mirip-mirip dengan gulo gumantung tetapi perbedaannya, kalau delima batu, dia tidak berbulu seperti layaknya pohon gulo gumantung untuk budidaya, delima batu ini bisa dilakukan dengan cara stek batang, cangkok, ataupun dengan semai biji dan disini saya bisa menemukan daun delima batu yang dengan ukuran kecil seperti ini, kecil sekali mungkin kalau kita jadikan bonsai, daunnya akan mengecil seperti ini kalau kita bandingkan dengan daun besarnya kira-kira dia seperti ini teman-teman ini artinya pohon delima batu ini, daunnya juga bisa mengecil dan yang berikut teman-teman, tidak jauh dari pohon delima batu tadi saya temukan pohon lahan depan pohon lahan depan ini juga adalah salah satu bahan bonsai dan pohon lahan depan ini sama dengan delima batu, dia memiliki duri yang cukup tajam teman-teman untuk cabangnya sendiri, kalau lahan depan seperti ini, dia memiliki cabang sejajar demikian pula dengan durinya durinya ini memiliki duri yang sejajar jadi ini adalah pohon lahan depan dan ini ukurannya sangat-sangat kecil teman-teman teman-teman bisa lihat kalau untuk model daunnya, pohon lahan depan ini dia memiliki daun yang bagus untuk dijadikan bonsai teman-teman ini adalah ukuran daun yang kecil kalau benar-benar subur, daunnya ini bisa lebih besar dari ini teman-teman dan teman-teman yang berikutnya yang saya temukan disini adalah pohon warang dan seperti yang terlihat disini daun dari pohon warang ini memiliki karakter tersendiri teman-teman untuk daunnya ini dia berbentuk seperti kaki bebek teman-teman untuk warang ini dia bisa dibudidaya dengan cara stek atau cangkok ataupun seperti yang lazim teman-teman buat kita bisa dongkel lalu ditanam lagi kalau untuk warang ini dia juga berduri seperti yang terlihat disini teman-teman dia juga berduri dan ini adalah salah satu jenis tanaman bonsai yang berduri dan teman-teman untuk pohon warang sendiri disini saya bisa temukan daun dengan ukuran yang kecil teman-teman kita bisa ambil dan seperti ini dia ukurannya teman-teman kalau kita bandingkan dengan daun yang agak besar kira-kira perbandingannya seperti ini teman-teman yang berikutnya teman-teman adalah pohon kawista dan disini saya menemukan pohon kawista persis di pinggir jalan teman-teman dan tadi saya sempat lewat disini dan saya melihat penampakan dari kawista ini ini saya temukan dia tumbuh di pinggir jalan teman-teman kawista ini sendiri juga dia berduri dan durinya ini dia memiliki bentuk duri yang silang artinya tidak sejajar sementara bentuk daunnya memiliki karakter tersendiri teman-teman dan mudah untuk dikenali kalau ini adalah pohon kawista pohon kawista ini sendiri teman-teman baru saya temui karena di alam liar juga saya tidak menemukan pohon kawista seperti ini kayaknya ini dulu ditanam sama orang sehingga dia tumbuh seperti ini teman-teman untuk budidayanya katanya kawista ini bisa dibudidaya dengan cara cangkok semai biji dan stek akar artinya kita ambil akarnya kemudian kita stek nanti dari akarnya itu akan tumbuh tunas-tunas baru dan sekali lagi penampakan daun kawista ini seperti yang terlihat di video ini teman-teman untuk penampakan batangnya dia berwarna agak putih teman-teman sementara untuk warna batang yang masih muda dia berwarna hijau kecoklatan seperti yang terlihat di video ini untuk daun yang kecil saya bisa temukan disini teman-teman kalau kita bandingkan dengan daun yang agak lebar perbandingannya kira-kira seperti ini teman-teman jadi mungkin kalau kita buat kawista ini sebagai bonsai daunnya akan mengecil seperti ini yang berikutnya teman-teman adalah bahan bonsai saeng simbur atau pohon saeng simbur ini adalah salah satu jenis tanaman berduri yang bisa dijadikan bonsai untuk saeng simbur sendiri dia memiliki bentuk daun yang agak oval seperti yang terlihat di video ini teman-teman dan untuk durinya saeng simbur dia memiliki duri yang memiliki tiga cabang di ujung durinya ini jadi duri saeng simbur ini lumayan unik ketimbang duri dari pohon yang lain untuk saeng simbur sendiri kita bisa budidaya dengan cara stek batang cangkok ataupun dengan semai biji dan saeng simbur ini teman-teman merupakan jenis tanaman yang mudah tumbuh seperti yang saya punya ini dulu adalah bahan dari dongkel kemudian saya tanam saja dan sekitar 6 bulan terakhir ini baru saya grounding lagi untuk warna batang saeng simbur ini teman-teman dia berwarna cenderung agak putih dan untuk batang yang tuanya biasanya dia memiliki karakter batang yang bagus dan habitat dari saeng simbur ini dia tumbuh di dataran rendah atau biasanya dia tumbuh di pinggir-pinggir pantai kebetulan saya tinggal di daerah yang dekat dengan pantai jadi saya bisa dapatkan bahan bonsai saeng simbur seperti ini dan selain itu saeng simbur juga berbunga teman-teman dan dia memiliki bunga yang berwarna ungu jadi itu adalah beberapa jenis bahan bonsai yang berduri teman-teman atau jenis-jenis tanaman berduri yang bisa dijadikan bonsai terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe di channel bonsai pemula flores semoga video-video yang kami bagikan bermanfaat bagi teman-teman